Intro Gedung Jum, agak-agak serak ya Oke Jum, seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojan Jum Nah, setelah sekian lama itu gak update Magic Tweak Ya kurang lebih sekitar 1 bulanan lah Sampai yang nunggu Magic Tweak itu ada yang pingsan, ada yang opeldosis, ada yang mendadak gila Bahkan ada juga yang pura-pura pingsan, Jum Ya kenapa enggak? Soalnya Magic Tweak itu adalah file optimizer non-root Yang bisa dipakai sama tukang sate, tukang ngarit, ngangon sapi, bahkan tukang jamret Ya termasuk kalian yang nonton video ini, Jum Nah, kemarin Bang Ojan itu udah share file uninstaller buat hapus database Android Terus device config, bahkan activity manager Ya semoga aja kalian sudah jalanin file-nya, Jum Tapi kalau misalkan emang belum, ya silahkan tonton aja videonya di kolom deskripsi Sudah Bang Ojan siapin Nah, tujuannya apa Bang install file gak penting begitu? Ya tujuan utamanya sih ya gak penting-penting banget sih Jum Cuma file itu biar database di hape Android kalian Itu termasuk string dan set prop set edit Yang pernah kalian install, itu bisa rapi dan gak banyak kode gak jelas Oke Ya, sekarang file magic tweak itu sudah Bang Ojan rubah jadi kayak gini ya Sudah Bang Ojan tambahin juga beberapa folder baru Jadi folder-folder itu bakalan rilis fitur-fitur baru yang bisa kalian nikmatin Jum Tapi nih ya, gak semua fitur itu langsung nongol udah kayak Jin Jadi fitur-fitur itu bakalan rilis satu persatu sesuai sama versinya Soalnya ya Bang Ojan juga butuh waktu buat ngetes kode-kode yang ada di dalamnya Jum Jadi biar gak terjadi error ataupun ngebug di hape kalian Ya Bang Ojan mah gitu Jum Mutamain penonton channel ini Jum Jadi biar hape kalian itu tetap aman, nyaman, dan sejahtera Begitu Jum Oke, mendingan langsung aja Bang Ojan jelasin ya Kalau misalkan lama-lama ngobrol nanti takut ada yang ketiduran Jum Jadi untuk tampilan Magic Tweak itu sekarang berjajar 4 folder Jum Udah kayak pagar tetangga Mulai dari folder auto setup, terus folder manual setup, folder root, dan folder uninstall Nah untuk file log itu adalah sebuah file buat ngecek tweaknya Sedangkan file setup itu buat tutorial settingnya Ya mungkin fungsinya sama aja kayak versi lama Cuma beda dari nama filenya aja Jum Nah sekarang Bang Ojan bakalan jelasin folder-folder ini Jum Nah untuk folder auto setup Sebenernya sengaja Bang Ojan bikin Buat user yang gak mau setting manual Jum Ya misalkan pusing pilih rendering yang bagus Terus pusing aktifin tweak yang mana Harus setting yang mana dulu Akhirnya keburu maghrib Jadi kalau misalkan kalian pake fitur yang ini Semua tweak yang ada di Magic Tweak itu sudah disesuaikan Tapi ya fitur ini sekarang belum dirilis Karena masih tahap percobaan Nanti bakalan Pak Ojan jelasin pas fiturnya udah bisa dirilis Jum Nah untuk folder manual setup Ini adalah settingan manual Magic Tweak Ya misalkan kalian pilih tipe rendering sendiri Terus pilih jenis grafik sendiri Pilih jenis komple sendiri Aktifin tweak utama atau enggak Mandi sendiri, makan sendiri Pokoknya segalanya sendiri Nah semua yang ada di sini Itu kalian setting sesuai sama selera kalian Jum Ya bebas pokok nama Makanya nama foldernya adalah manual setup Atau setting manual Nah lanjut lagi untuk folder root Jadi ini sebuah folder yang berisi Satu file modul magisk Nah file ini cuma bisa dipasang Buat hp android yang udah dipelawan Atau udah di root Jadi kalau misalkan hp kalian sudah di root Entah menggunakan ksu Atau mungkin magisk manager Atau magisk delta File ini bisa kalian pasang Jum Nah buat yang bingung Gimana step pasangnya Atau urutan pasangnya Yang mana dulu Disini Pak Ojan udah siapin Satu file yang bernama installation.md Kalian baca aja file ini Jum Nah sedangkan untuk folder uninstaller Ini adalah satu folder Yang berisi file uninstall Buat menghapus semua kode yang ada di magic tweak Jum Jadi hanya dengan satu file ini Semua kode-kode magic tweak yang pernah kalian aktifkan Itu bakalan terhapus Nah sebenernya sih di folder lain juga Contohnya di folder advent tuner Itu Pak Ojan udah siapin satu file uninstall Tapi uninstall yang ada di setiap folder itu Hanya menghapus atau menonaktifkan Fitur yang ada di folder yang sama Nah sedangkan file uninstall yang ada di luar ini Buat menghapus semua kode magic tweak Jadi itu bedanya Jum Nah sekarang Bang Ojan bakalan jelasin Fitur yang ada di manual setup Oh iya Jum Disini Bang Ojan jelasinnya itu pake layar komputer ya Bukan pake layar hp Soalnya biar tulisannya itu gede-gede Dan bisa kebaca Soalnya ada sebagian pasukan sabun yang belekan Jum Tulisan kayak gini kagak keliatan Tapi ya tetep aja nanti pasangnya itu pake hp Nah sekarang kita buka folder manual setup Di sini ada beberapa perubahan Dari mulai ada folder yang bernama C++ Ini adalah fitur buat nurunin ataupun naikin resolusi Tapi buat sekarang itu fiturnya belum Bang Ojan rilis Jadi nanti aja Bang Ojan jelasinnya Dan disini masih tetap ada folder advent tuner Terus ada folder internet Terus ada tweak utamanya yaitu tuner Terus ada tweak utama yang kedua Yaitu faster Nah untuk di bagian advent tuner Sekarang ada dua versi ya Yaitu advanced versi 1 dan advanced versi 2 Bedanya apa Bang? Jadi perbedaannya Kalau misalkan advanced versi 1 Itu cuma mendukung 30 game aja Nah untuk 30 game ini Bisa kalian cek di bagian file Yang bernama game strip advanced v1 Nah kalian bisa baca disini Nah disini kan namanya itu data game Ya bukan nama gamenya Soalnya magic tweak itu ngebaca data game Tapi ya kalian udah bisa paham Ngebaca tulisan kayak gini juga Contohnya com.mobile.legend Ya berarti buat mobile legend Terus disini com.garena.game.co.dm Ya berarti co.dm Terus disini ada free fire max Terus ada free fire biasa Ada genshin impacak rata tanah Terus ada babaji Pokoknya masih banyak lagi Disini ada 30 totalnya Nah ini cuma berlaku buat advanced v1 Nah sedangkan advanced v2 Ini mendukung semua game Mau game online Mau game offline Mau gak main game Eh enggak Ini pokoknya sama Berlaku untuk semua game Pokoknya sama gak ada yang dibatas Kalau misalkan game yang kalian mainin Itu gak ada di data Advanced v1 Ya berarti kalian pake yang advanced v2 Nah disini ada file uninstaller Artinya fitur ini jangan dipake buat daily Pokoknya kalau misalkan di bawahnya Atau di dalam folder itu ada file yang bernama uninstaller Berarti fitur itu jangan dipake buat daily Ya sebenernya sih bukan aman gak aman Tapi boros baterai Kalau misalkan kalian aktifin buat daily Ya baterai kalian bakalan cepat ludes Atau cepat habis Nah jadi advanced v2 Ini beda ya sama fitur v2 Kalau misalkan ini kan config Nah sedangkan advanced v2 Ini pembatasan baterai Jadi game yang kalian mainin Itu gak akan dibatasin CPU nya Gak akan dibatasin baterainya Penggunaan case nya Penggunaan background nya Semuanya gak dibatasin Makanya baterainya sedikit boros Nah terus yang ketiga disini ada internet Ini masih sama aja ya Seperti versi yang sebelumnya Ada versi 1 dan versi 2 Jadi kedua versi ini punya kecepatan yang berbeda-beda Kalau misalkan ditanya Bang cepatan yang mana? Ya gak tau lokasi kalian dimana Kalau misalkan kalian di goa Ya siapa tau versi 1 lebih kenceng dibanding versi 2 Ada yang di hutan Versi 2 lebih kenceng dibanding versi 1 Jadi itu random Kalian bisa coba satu per satu Nah dari kedua fitur ini Contohnya advanced tuner dan internet Termasuk tuner juga Ini konsepnya atau settingannya itu permanen ya Meskipun hp kalian di restart Dibanting, dicelupin atau dimasukin ke sumur Ini fitur masih tetap aktif Makanya disini ada file yang bernama uninstall Karena fitur ini permanen Nah untuk di tuner ini masih sama aja ya Seperti versi yang sebelumnya Disini ada daily dan gaming Daily maksudnya buat harian Terus gaming ini buat bermain game Kalian gak bisa aktifin keduanya ini berbarangan Kalian harus pilih salah satu Misalkan kalian pengen buat daily atau social media Ya kalian pilih yang daily Kalau misalkan mau main game sambil salto atau sambil selonjoran Ya kalian pilih yang gaming Nah disini ada dua pilihan lagi Yaitu all game Maksudnya ini gak terbatas gamenya Terus yang limited ini masih sama seperti versi yang sebelumnya Cuma mendukung 30 game aja Terus disini ada dua folder lagi Yaitu ultra dan ultra plus Nah kalau misalkan ultra itu gamingnya standaran Maksudnya gak terlalu panas Tapi kalian bisa bermain game di atas 2 jam lebih Atau 3 jam Nah sedangkan ultra plus ini hpnya cepet panas Jadi kalian dibatas mainnya Contohnya 1 jam atau mungkin 2 jam maksimalnya Kalau misalkan udah 2 jam HP kalian bakalan nge-lag lagi Nge-lag karena apa man? Ya nge-lag karena panas Kecuali kalau misalkan kalian pake cooler Itu lebih bagus Jadi disini ada dua pilihan Kalian tinggal pilih aja Misalkan kita pilih yang ultra Dan disini untuk pemilihan fps Gak perlu dijelasin HP kalian mendukung berapa fps Kalian tinggal pilih aja Dan disini masih mendukung 5 jenis rendering Angel 8 GLS, SKYGL, SKYAK VK, dan Vulkan Kalau misalkan untuk rendering paling ringan Yang dua ini yaitu SKYAK GL dan SKYAK VK Tapi kalau misalkan ditanya rendering terbaik Itu rendering yang mana? Menurut Bang Ojan Rendering Angel dan rendering Vulkan Terus di dalam rendering Setiap rendering itu ada 3 jenis file Yaitu low, matte, dan high Maksudnya low itu grafiknya jelek Terus medium itu grafiknya sedang Sedangkan high itu grafiknya tinggi Kalian pilih aja diantara ketiga grafik ini Cuma dari low ke medium atau medium ke high Itu perbedaan grafiknya gak signifikan Jadi gak bisa dilihat secara kasat mata Cuma hanya berbeda beberapa piksel aja Contohnya di low Bang Ojan menggunakan downscale 0,3 Sedangkan di medium Bang Ojan menggunakan downscale 0,6 Jadi perbedaannya cuma tipis aja Tapi tetep aja Kalau misalkan HP kalian gak kuat Ngejalanin grafik high Kalian turun aja ke medium atau ke low Oke, sekarang kita tekan kembali Dan tekan lagi kembali sampai ke menu awal Dan disini ada folder yang bernama tweak Di dalamnya itu ada satu file bernama faster Ini adalah tweak utama selain dari tuner Dan tweak ini berbeda sama versi yang sebelumnya Jadi ada kode yang Bang Ojan hilangin Ada juga kode yang Bang Ojan tambah Dan kode-kode yang ada di file faster ini Ada yang permanen Ada juga yang hilang Kalau misalkan HPnya di restart Ya contohnya yang permanen adalah device config Sama activity manager Jadi setelah kalian install magic tweak Ya gak disarankan sih HP kalian di restart Gak disarankan banget Soalnya kalau misalkan sampai di restart Ada sebagian tweak yang hilang Dan ada juga sebagian tweak yang aktif Jadi magic tweak gak akan maksimal Kalau misalkan kalian mau restart Ya saran bawa aja sih Mendingan di uninstall aja dulu Jadi biar bener-bener bersih Oke Untuk cara pasangnya Itu sama aja ya Seperti versi yang sebelumnya Pertama kalian download aja Magic disini untuk versinya yang tuner Dan kalau misalkan kalian sudah berlangganan channel Atau mungkin sudah membeli di social bus Kalian download aja yang versi VIP Untuk passwordnya juga sudah Ada di situs di tempat kalian beli Nah kalian download seperti biasa Sampai selesai Nah kalau misalkan sudah selesai Disini kan ada dua file ya Kalian bebas mau pilih yang mana Nah file ini harus kalian extract terlebih dahulu Soalnya disini ekspedensinya adalah file zip Nah hasil extractnya Itu kalian pindahkan ke memori internal Di luar folder Nah selanjutnya Rename foldernya menjadi nama magic Atau kalian hapus tulisan tunert dan versinya Nah untuk yang versi VIP itu juga sama Kalian pindahkan ke memori internal di luar folder Kemudian kalian sisakan bagian nama yang paling awal aja Yaitu Magic V Jadi tulisannya besar semua Nah sekarang kita tekan OK Dan untuk nama foldernya sudah selesai Nah untuk cara jalanin ya Seperti biasa ya Menggunakan aplikasi briefon Soalnya ini memang yang paling gampang dan paling mudah Dibanding aplikasi LADB atau aplikasi bajigur Aplikasi briefon itu yang paling mudah Nah kalian jalankan seperti biasa Disini kita buka aja dulu aplikasi briefon nya Kemudian kita buka folder yang bernama Magic Nah kalau misalkan kalian pengguna HP Android yang sudah di root Untuk step yang pertama kalian install dulu file yang ada di dalam folder root Nah kalau misalkan sudah kalian install lewat Magic Manager atau KSU Selanjutnya kalian bisa ikuti video ini Nah untuk step yang pertama ya harus kalian jalankan yang paling utama adalah tuner Nah untuk pemilihan tuner bebas ya Bisa menggunakan settingan kayak gimana Pokoknya terserah kalian Memang bedanya apa sama yang versi VIP Perbedaannya dari fitur tuner Kalau misalkan yang VIP itu lebih lengkap dibanding yang versi gratis Nah disini kalian jalankan menggunakan aplikasi briefon Cukup kalian copy paste aja Jalur yang ada di atas Kemudian kasih garis miring Dan kalian tulis file yang pengen kalian jalankan Nah di video sebelumnya Ada pasukan sabun yang sering banget nanya Ya mungkin ini sebagian pertanyaan kalian juga Jadi ada dua pertanyaan penting Nah pertanyaan yang pertama nih Bang settingan Magic Tweak yang rekomen itu Yang kayak gimana Apa dulu yang dijalanin Kalau misalkan Bang Ojan selalu ngejalanin tuner Terus tweak utama yang didalamnya itu faster Terus yang ketiganya adalah advent tuner Sisanya Bang Ojan ngeaktifin Terus pertanyaan yang kedua Bang Magic Tweak itu bisa di combo atau bisa digabung Atau enggak Nah untuk Magic Tweak itu enggak bisa di combo Atau enggak bisa digabung Sama string, set prop, atau kode linux Yang berbau non root Kalau botai sih enggak apa-apa Intinya jangan digabungin Sama kode yang berbau non root Terkecuali Kalau misalkan Kalian gabungkan Sama modu magisk Itu bisa Contohnya Nah thermal mode Terus modu magisk CPU Modu magisk GPU Atau mungkin Hal apa aja yang berbau root Itu bisa digabungin Nah enggak bisa digabungin Sama yang berbau non root Sama berbau tai Itu enggak bisa digabungin Terus untuk tambahannya Atau pertanyaan ketiga Yang paling melegenda Bang Magic Tweak itu aman apa enggak Nah kalau misalkan Dari pendapat Bang Ojan Setelah aku yang bikin Magic Tweak Magic Tweak itu aman Enggak akan Ngebeda Ataupun nge-suspend akun kalian Akun kalian Sama Magic Tweak Itu berbeda Meskipun Magic Tweak itu Ngebaca data game Tapi tetap aja Akun game kalian Itu enggak akan di apa-apain Atau enggak akan dibannet Jadi pertanyaannya Aman apa enggak Ya jelas aman Ya paling parah-parahnya juga Kalian dicoret dari kartu keluarga Jum Tolong Loh man Kenapa man Ya soalnya HP emak lo Itu enggak dipasangin Magic Tweak Kalau misalkan dipasangin Dijamin Kalian bakal dimasukin lagi Ke kartu keluarga Jum Oke Jadi segitu aja Review hari ini Atau review tentang Magic Tweak versi tuner Atau versi yang lebih ekstrim Dari versi yang sebelumnya Dan kalau misalkan kalian Kalian belum begitu paham Cara memasang file linux Menggunakan aplikasi Breuven Silahkan kalian tonton video Di bawah Gimana cara memasang Magic Tweak Menggunakan aplikasi Breuven Soalnya di video ini Enggak bang ojan Jelasin kan Lagian disini Untuk videonya terlalu lama Nah untuk pertanyaan Ataupun sesuatu Yang masih mengganjal Di pikiran kalian Dan masih belum terjawab Sama bang ojan Silahkan kalian komentar aja Di bawah Pokok nama Ulah nyoret-nyoret Macem-macem Intin nama Warung binci Mata tetap buka Jom Oke Bawah ojannya harus pamit Can ibang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax